Dalam rangka ulang tahun ke-74 PT Kereta Api Indonesia, Menteri Perhubungan, Sabtu Siang meresmikan peluncuran kereta api istimewa di Bandung, Cawa Barat. Kereta api tersebut dilengkapi fasilitas lengkap dari mulai ruang rapat, ruang keluarga dengan kapasitas 40 orang penumpang. Inilah kereta api istimewa layanan baru dari PT Kereta Api Indonesia. Yang peluncurannya diresmikan oleh Menteri Perhubungan Budi Karyasumadi di Bandung Sabtu Siang. Kereta api ini adalah kereta lama yang sudah tidak dioperasikan namun dimodifikasi interior di dalam gerbongnya dengan desain mewah dan modern. Kereta api yang terdiri dari dua gerbong ini pun berkapasitas 40 penumpang. Di dalamnya terdapat kursi penumpang, ruang rapat, dua toilet, musola, serta ruang keluarga yang dilengkapi kursi sofa, serta fasilitas televisi dan jaringan internet. Kereta api istimewa ini pun dapat digunakan oleh siapa saja dengan sewa sebesar 19 juta rupiah. Tempat ada, kemudian tadi Pak Menteri sudah mengatakan di situ juga ada untuk fasilitas makan semuanya sudah termasuk, di fasilitas, kemudian di belakang ada tempat ruang santai, ruang keluarga, bisa nonton TV, nyanyi, gitu ya. Jadi fasilitasnya kompensi, tempat sholat juga sudah ada, kemudian toiletnya ada dua, waktu perjalanannya juga semaunya. Menteri Perhubungan pun mengapresiasi inovasi yang gagas dari PT Kereta Api Indonesia. Ya, pertama kali saya ucapkan selamat ulang tahun Kereta Api Indonesia yang ke-74. Satu perusahaan yang istimewa juga, luar biasa. Saya ucapkan selamat atas pelayanan yang lain. Oleh karena insan-insan kereta api harus meningkatkan kualitasnya. Karena ekspetasi masyarakat terhadap kereta api ini tinggi sekali. Sebelumnya, peringatan hari ulang tahun PT KAI ke-74 diawali dengan upacara peringatan, menhub bertindak sebagai pemimpin upacara. Dalam pesannya meminta kepada seluruh jajaran PT KAI untuk profesional dan terus memberikan pelayanan terbaiknya untuk masyarakat. Bahkan ke depan, kereta api bisa menjadi sarana angkutan utama di Indonesia. Tony Oktora, Bandung Terima kasih.